Pada video seri sejarah kali ini, Asal Jeplak ingin sedikit menceritakan tentang salah satu konflik yang cukup terkenal, yaitu Gegir Pacinan, yang merupakan pesatruan antara pemerintah kolonial Belanda dengan penduduk Batavia keterunan etnis Tionghoa, yang juga masih memiliki dampak yang bisa dirasakan hingga saat ini. Konflik tersebut menyebabkan pertumpahan darah yang tidak sedikit, karena setidaknya kurang lebih ada sekitar 10.000 jiwa yang tewas dari golongan etnis Tionghoa dan sekitar 500 orang dari tentara Belanda pada pesatruan yang berlangsung antara tanggal 9 Oktober 1740 hingga 22 Oktober 1740 tersebut. Pada masa-masa awal pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, pemerintah saat itu sangat aktif melakukan pembangunan infrastruktur, terutama di Batavia, yang menjadi salah satu pelabuhan perdagangan utama di Asia Tenggara. Guna mendukung pembangunan-pembangunan tersebut, Pemerintah kolonial Belanda mendatangkan banyak pekerja dari keturunan etnis Tionghoa ke Batavia, yang jumlahnya kurang lebih mencapai 10.000 orang pada tahun 1740. Namun tentunya tidak sembarang pekerja yang bisa masuk ke kota Batavia. Dan ribuan pekerja banyak yang tinggal di luar tembok kota tersebut, serta banyak juga yang dideportasi ke negaranya karena tidak memiliki surat izin kerja yang lengkap. Setelah terjadi wabah malaria pada tahun 1730, kebijakan deportasi ini semakin diperketat, yang disusul dengan meningkatnya sentimen negatif kepada para etnis keturunan Tionghoa dari para penduduk lokal dan juga orang Belanda yang tinggal di Batavia. Mengapa bisa sih timbul sentimen negatif seperti itu? Hal itu dikarenakan jumlah para etnis Tionghoa yang masuk ke Batavia lama-lama semakin banyak, dan banyak pula di antara mereka yang datang bukan hanya sebagai pekerja, namun juga sebagai pemilik pabrik dan kalangan atas yang terlihat kaya dan memiliki harta yang lebih dibandingkan penduduk lokal dan juga penduduk asal Belanda sendiri. Akibatnya, pada tanggal 25 Juli 1740, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Adrian Valkenir, menerbitkan dekret bahwa para pekerja pendatang Tionghoa yang dianggap mencurigakan akan dideportasi ke Ceylon atau Zeeland, alias Sri Lanka saat ini, untuk menjadi petani kayu manis. Sementara, para pendatang yang berasal dari kalangan berada dikenakan pajak ekstra yang tidak resmi oleh para petugas pemungut pajak yang korup, yang mengancam akan mendeportasi mereka apabila tidak mau memberikan pajak tersebut. Bahkan, menurut catatan dari Thomas Raffles, banyak dari para pekerja Tionghoa yang dideportasi, namun tidak diantar ke lokasi tujuan, melainkan dibuang begitu saja di tengah laut, dan banyak pula yang tewas saat mencoba memberontak pada awak kapal. Kejadian-kejadian tersebut membuat para penduduk keturunan Tionghoa yang tinggal di Batavia menjadi marah, dan banyak pula yang melakukan mogok kerja karena kesal atas pelakuan para petugas, atau karena merasakan ketakutan bahwa hal itu bisa terjadi pada mereka sewaktu-waktu. Sementara, penduduk lokal Batavia pun, baik pribumi maupun Belanda, menjadi semakin tidak suka, dan memiliki kecurigaan yang tinggi kepada mereka yang berasal dari etis Tionghoa, terutama mereka yang berasal dari kalangan berada tersebut, karena kebanyakan tinggal di perumahan-perumahan elit dan hidup mewah. Sementara, penduduk lokal dari kalangan pribumi kebanyakan miskin, dan hanya bekerja sebagai budak atau pembantu. Meskipun begitu, pada kenyataannya, banyak juga warga yang berasal dari etis Tionghoa yang juga hidup miskin, dan tinggal di kawasan kumuh di kawasan sekitar Batavia, yang juga memiliki sentimen negatif terhadap para penduduk asal Belanda, dan juga kepada sesama etis Tionghoa yang kaya dan hidup enak. Penyebab perseteruan lainnya adalah karena turunnya harga gula dunia secara drastis, disebabkan terlalu tingginya ekspor gula dari Batavia ke negara-negara di Eropa, yang akhirnya mengakibatkan upah yang diterima oleh para petani, yang kebanyakan berasal dari etis Tionghoa pun, semakin menurun. Suasana semakin diperkeruh dengan kedatangan lawan politik Valkenir saat itu, yaitu Gustav Willem van Inhoef, menghalang-halangi upaya Valkenir untuk mengontrol para penduduk yang berasal dari etis Tionghoa. Pada tanggal 26 September 1740, pendatang yang berasal dari etis Tionghoa dikabarkan datang dalam jumlah besar, dan telah menetap di sekitar area Batavia, yang akibatnya membuat Valkenir memberikan perintah untuk mengambil tindakan tegas apabila para pendatang tersebut melakukan pemberontakan. Akibat perintah tersebut, para pendatang keturunan Tionghoa pun menjadi semakin marah, dan pada malam hari pada tanggal 1 Oktober, mereka berkumpul dalam jumlah besar di gerbang kota Batavia, dan menyebabkan satu orang sersan terbunuh. Valkenir kemudian memerintahkan 50 orang tentara untuk melakukan penjagaan di bagian utara dan selatan kota Batavia, sembari menyusun strategi bagaimana menghadapi masa yang telah berkumpul di gerbang kota tersebut. Masa yang berasal dari etis Tionghoa pun semakin panas, dan mulai membakar dan menjarah gudang-gudang penyimpanan makanan. Dan bahkan, sekelompok orang yang dipimpin oleh Kapten Nihokong berhasil mengalahkan 50 orang tentara Belanda di kawatan Mister Cornelis, saat ini jadi negara, dan tanah abang pada tanggal 7 Oktober. Belanda pun tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan 1.800 tentara beserta sejumlah pasukan rakyat dan 11 batalion rekrutan untuk menghentikan kerusuhan yang ditimbulkan oleh para etnis Tionghoa tersebut. Para etnis Tionghoa yang tidak terlibat pun ikut terkena imbasnya, dengan dibatalkannya rencana pengadaan festival dan juga diberlakukannya jam malam. Dan bahkan, tidak boleh menyalakan lilin, serta semua benda yang dianggap bisa menjadi senjata pun dirampas oleh tentara Belanda. Pada tanggal 8 Oktober, Belanda berhasil menahan serangan 10.000 etnis Tionghoa yang menyerang dari dua kawasan, yaitu dari arah Tangerang dan Bekasi. Dan menurut catatan Rafferles, ada sekitar 1.789 korban jiwa akibat penerokan tersebut, yang kebanyakan berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Melihat pemberontakan yang dilakukan oleh para etnis Tionghoa tersebut, banyak dari penduduk lokal, yang kebanyakan saat itu bekerja sebagai budak bagi orang-orang Belanda, merasa tidak tenang, dan mulailah tersebar isu-isu di kalangan lokal, bahwa pemberontakan itu juga akan berdampak pada mereka, bahwa para etnis Tionghoa tersebut juga akan menyerang warga peribumi, membunuh, melukosa, dan melakukan tindakan keji lainnya. Akibat ketakutan dan termakan isu tersebut, penduduk lokal yang berasal dari kalangan peribumi, mulai menyerang dan membakar rumah-rumah milik orang Tionghoa, yang kebanyakan terletak di sepanjang kali besar, yang tentunya menjadikan keadaan waktu itu semakin kisruh dan mencekam. Belanda pun akhirnya mengikuti pola serangan yang dilakukan oleh para penduduk lokal tersebut, yaitu dengan membakar rumah warga Tionghoa, dan menghabisi para penghundinya tanpa pandang bulu, entah itu wanita hamil, orang tua, hingga anak-anak, di berbagai kawasan di dalam kota Batavia. Seperti yang tertulis dalam catatan milik politisi Belanda saat itu yang menentang kolonialisme, Walter Robert van Hovel. Dan bahkan tidak hanya itu, Belanda juga mulai menembaki rumah-rumah warga Tionghoa dengan meriam-meriam, serta menghabisi pasien-pasien rumah sakit yang berasal dari etnis Tionghoa. Bentrokan ini terus berlangsung dan korban jiwa pun semakin menumpuk. Hingga akhirnya pada tanggal 2 November, Belanda yang juga dibantu oleh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, berserta sejumlah penduduk lokal tersebut, berhasil mematikan perlawanan dari para etnis Tionghoa yang kebanyakan sudah menarikan diri ke Tangerang. Dan akhirnya, pemerintah saat itu menerbitkan perintah gejatan senjata. Setelah bentrokan usai, Belanda segera melakukan lokalisasi untuk para warga Batavia yang berasal dari kalangan etnis Tionghoa dan menempatkan mereka ke dalam satu kawasan yang diawasi ketat serta memerlukan surat izin untuk bisa keluar masuk area tersebut. Kawasan itu diberi nama Pecinan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga Chinatown, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Glodok. Beberapa etnis Tionghoa yang berhasil menarikan diri ke Jawa Tengah tetap berusaha menyerang pos-pos perdagangan Belanda di bawah pimpinan Kepanjang yang akhirnya juga dibantu oleh Kesultanan Mataram saat itu yang dipimpin oleh Paku Buwono II. Penyerangan-penyerangan ini juga berkontribusi dalam menimbulkan konflik baru, yaitu Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1741 hingga 1743 antara tentara Belanda dengan tentara gabungan etnis Tionghoa dan pasukan Kesultanan Mataram. Adrian Valkenir sendiri akhirnya diadili oleh pengadilan Kerajaan Belanda setelah sebelumnya meminta dirinya dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda akibat menganggap dirinya tidak bijak dalam mengekspor gula yang akhirnya menyebabkan kerusuhan. Valkenir pun kemudian dijatuhi hukuman mati pada bulan Maret tahun 1744 karena dianggap melakukan kejahatan perang dalam bentuk pembantaian terhadap etnis-etnis Tionghoa tersebut. Dan setelah mengajukan banding pada bulan Desember 1744, ia akhirnya meninggal di dalam penjara pada tangan 20 Juli 1751. Etnis Tionghoa sendiri kembali dipekerjakan sebagai buruh pabrik gula. Setelah Gubernur Jenderal yang baru, Van Imhoef, melepas beberapa tanah yang tadinya berhasil dikuasainya dan kemudian menjualnya kepada para saudagar saat itu, yang kemudian mulai memperkerjakan para etnis Tionghoa sebagai buruh. Beberapa nama kawasan di Batavia pun mulai menggunakan referensi-referensi dari bentrokan ini. Misalnya, Rawa Bangke, yang kini menjadi Rawa Bunga di Jatinegara, Jakarta Timur, tempat dibuangnya jenazah-jenazah korban, kemudian ada juga Tanah Abang, dan juga Angke. Tidak bisa dibungkiri, peran etnis Tionghoa, beserta para etnis pribumi tentunya, sangatlah penting dalam membangun kota Batavia dan sekitarnya, dan semakin memperkuat posisi Hindia Belanda saat itu dalam hal perdagangan. Sangat disayangkan hal itu harus tercoreng akibat kebijakan falconir yang kurang bijak, yang malah akhirnya menciptakan salah satu bentrokan paling berdarah di sepanjang sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Lebih disayangkan lagi apabila mentalitas abad ke-18 ini masih terus dibawa hingga saat ini, yang kurang lebih tercemin pada beberapa kasus yang pernah terjadi di masa lalu, di mana lagi-lagi para etnis Tionghoa yang menjadi korban akibat kesenjangan dan kecemburuan sosial oleh kalangan penduduk lokal. Semoga saat ini kita bisa lebih bijak dan lebih mau mencoba memahami perbedaan-perbedaan yang ada, serta bersama-sama kita bisa saling bahu-membahu dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, demikianlah penjelasan asal jeplak mengenai peristiwa Giger Pacinan. Apabila ada yang ingin kamu tambahkan, revisi, kritik, ataupun saran, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa, kalau kamu menyukai video ini, berikan like, share, subscribe, dan juga klik pada tombol bell notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel asal jeplak. Thank you for watching this video, and I'll see you next time. Terima kasih telah menonton!